ya guys, semuanya di Kabupaten No Yusa episode 5 kita lanjut lagi, cuma, sorry, backgroundnya ganti biasalah kamar agak di iniin, pokoknya beneran sih jadi lebih gampang, lebih apa sih istilahnya lebih nyaman lah Nofuminya udah, apa sih istilahnya eh… bukan karena Hidayah, kalau sesat ya karena Hidayah apa sih istilahnya udah… keuntukannya sudah lepas, Raptalnya juga sudah sudah istilahnya sudah bareng Naofumi, tetap milihkan Naofumi juga yang paling the best itu adalah sekarang dua hero nya, itu sudah ya dibilang mihak sih, enggak, cuman sudah tahu kalau sebenarnya Naofumi itu selama ini di apa istilahnya, di hasut sih, di fitnah, kayak gitu-gitu jadi harusnya sudah agak kemendingan, story nya, harusnya tapi berhubungin ya anime jadi ya mungkin masih ada bagian ngeselinnya cuman kita aja lanjut aja oke episode nya, 3, 2, 1 tuh audionya, oke kita lihat siapa nih oh jadi 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 dia kayaknya dia ratunya itu rajanya itu putrinya si main itu wow, itu kok kayak pabrik si main itu putrinya nah terus, ini masih satu kingdom mungkin lah, cuman mereka menjaga perkara ini supaya gak keluar ke kingdom lain gitu mungkin kenapa dia paling banyak kok 500 doang serius nah nah nice oke kenapa sih pada segitu keselnya gitu sama Tatiya yang gua bingung gitu loh untungnya kan ya 4 hero ini sebenernya dari awalnya sih sebenernya gak ada dendam apa-apa cuman karena pengaruh luar aja jadi mereka masih ah ya mereka hmm ngomong apa lo sekarang intinya kalo dia masih macem-macem masih terlalu kalo terlalu kejam sebenernya yang dia gak pikirin adalah kalo dia terlalu kejam terus kayak gini ke Nofumi dan dua orang itu udah tau sebenernya yang busukin rajanya ke depannya itu dua bisa gak peduli lagi sama rajanya dan gak peduli intinya sama kingdom ini mendingan cari kingdom lain aja toh gua pahlawan gua suka-suka gua gitu urusannya nanti bisa kayak gitu kalo istilahnya terlalu terlalu kejam lah Manofumi oke opening skip skip lanjut oke sorry oke apa nih VLO 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 oh berarti dia mau dapet pet nih berarti di episode ini dia dapet pet Naofumi sama juga lihat ya ini burung burung cokobo 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 tapi di openingnya bukan perasaan di openingnya burungnya gede ya kayak ayam gede gitu kan diskon iya dia beli satu oh bangun oh mon atas cokobo 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 wah piya jadi ngasih lah online gua petnya namanya piya asik 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 oh jadi di openingnya bisa berantem kan ya bisa battle gitu kan kayak nendang gitu kalau di openingnya ada bagian clipnya gitu oh ini skip berapa minggu by the way kan tinggal sebulan lagi jadi jadinya grinding-grinding ini selama berhari-hari berminggu-minggu kita ini tapi gak nyampe berminggu-minggu orang sebulan doang paling dua minggu mungkin wuh kayak udah gede tapi cepet banget ya gak nyampe sebulan udah segede gitu wuh wah dua hari oh dia punya dia punya skill istilahnya yang nambah XP gitu jadi itu pertumbuhan gitu jadi si vilonya cepet gitu oh iya dan jen juga kan katanya kan umat lagi penyakit enggak kan katanya kan kalau kayak non-human gitu kan makin gede levelnya makin gede juga gitu kan jadi mungkin dia cepet gede karena naiknya kan tadi lo lihat kalau lo sempet lihat tuh level 12 jadi itu dia makinnya cepet gede karena levelnya cepet naik kayak ratalia gitu yang cepet gede karena level apa tuh tadi gue gak setelah baca ya ya yang ngelamatin rata yusa kenapa jadi leon punya tuh ya 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 termasuk banka nah wanita mari ya ke medium merancang ini ada wanita João saya yang w mu Itu prinses bener-bener kurang ajar banget. Hmm, mamam. Oh, oke. Maksudnya dia bener. Nah, ya Allah. Nah, itu jangan-jangan. Ah, bener. Jadi, desa Lute dikasih ke Tate Yusa sebenernya. Kesel dia. Amaratu-nya itu ditandatangani buat Tate Yusa. Makanya, ini kesel. Terus nantang si Nofumi berarti dia. Ketara banget. Oh, Cokobo Race. Cokobo Race. Tapi kok Dragon Race? Oh, kemana tuh? Tate Yusa, ini si Nofumi punyanya kan filo lial. Jadinya, ya filo lial lawan Dragon. Oke, balapan. Ya, secara teknis harusnya sih filo lial yang menang kalau balapan. Karena dia kayak tipe speed lari. Sedangkan kalau battle mungkin Dragon. Oh, ini dia akan dipatok lo. Oh. 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 hahahaha wuuuh these nuts mending akan bukan suka bukan nih iya iya licik dibalas licik the best cerita yang lebih dulu sampai ke berisik ay ay siap oke 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 entah kenapa gua bayanginnya kenapa ngkongkong gitu harusnya kan cewek gitu kan pake terus pake sapu tangan mungkin sapu tangan ke bawah terus deh gitu kayak apa sepurius gitu setelah kenapa malang kongkongnya normal ya gak usah ngapa-ngapain lu ah licik lagi ayo 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 wuuh kalo gua disitu tuh yang nge-spellnya tuh langsung gua habisin itu gua tebas apa nge-buff bener-bener 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 tetep memang sih secara teknis kalo dia gak curang gak bakal bisa menang wuuh lubang lagi oke dia lawan belum tau dia jagonya cokobo saa nice wuuh terbang itu terbang gak tadi cuma gak terbang jauh misalnya cuman nge-glide gitu ya well ayam sih secara teknis ini petangko berisik anjir ah udah menang jauh dicurangin berkali-kali tetep menang gila speednya berarti keceng banget kan cokobo itu menang tersesok wuuh 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 ooooh jadi genut hahaha apa coba justru gemuk jadinya slow ga usah protes Itu kelakuan dari mana sih? Ngeselin banget anjir Tapi kok dia bisa tau ya Iya kan, tau aja gitu Udah selamanya Udah kalah-kalah aja yang ngasak berlagu Itu butuh S gitu ya Udah butuh S Kalau ngebengkak itu pasti Ya biar nggak utang-utang Iya bener sih Iya Masih sedikit nggak percaya Bagus ya Oh apa tuh Entah apa deh Oh Asik Seneng banget anjir Dapat sini Bukan daraan sih Itu Itu bener-bener kayak itik Gede banget loh Tapi berarti spesial evolutionnya dia ya Karena kan Di jalanan yang dibilang itu kan Bentuknya kayak Chocobo semua kan Dan kemarin aja yang di Naofumi Pake buat res itu kan sebelumnya Itu Bentuknya kayak Chocobo Cuman lebih gede Nah sekarang Jadi gemuk banget gitu Jangan-jangan Evo kayak King Chocobo gitu Jangan-jangan Seneng deh Oh apa tuh Bagian keliling Oh Ya Kolokan Oh Ini suara japa Naofumi-sama Oh 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 Chilo현 Uyuhuuu Oh Anjbi Ah, habis. Oh ya, biasa gak ada cuplikannya ya. Iya, gak ada. Oke, stop. Oke, jadi... Pertama... Itu... Ya, gue bener-bener bingung. Maksudnya kayak, sebenernya salah apa sih? Seorang Tate Yusuf, kenapa? Dari awal Lee Summon itu kayaknya dibenci banget. Dan dibencinya itu seolah kalangan Nobel doang. Jangan-jangan kayak... Pahlawan S.I.L.D. sebelumnya itu bener-bener membela rakyat yang sampai ngerebel sama kingdom. Kayak, ah, kingdom harus adil, harus begini-gini. Atau intinya, intinya ada sejarah buruk. Kayak gimana ya? Kayak... Kayak... Kayak One Piece lah, istilahnya kayak Goldie Roger disebutnya jelek-jelek banget. Padahal gak sepenuhnya jelek. Goldie Roger itu gak bantu orang. Terus... Cuma bertualang kayak Rufy gitu, gak nindasnya apa. Tapi karena ada sejarah yang diketahui sama Goldie Roger, akhirnya dia dihabisin total. Jadi, kayak gitu-gitu intinya. Jadi, jangan-jangan kayak, sebenernya Tate Yusuf yang sebelumnya, sebelum Naofumi itu. Ngebela rakyat, terus mungkin musuhin kingdom karena... Ya, karena kelakuannya kayak gitu, makanya pada dendam atau kayak... Intinya pasti ada dendam pribadi antara Nobel-Nobel atau Raja atau si Putri ini sama Tate Yusa gitu loh. Karena yang bener-bener perlakuannya beda adalah ke Prisai dan bener-bener sayangnya ke Spear. Sedangkan yang Bow sama yang Sword itu ya sedeng lah. Gak terlalu wang, gak terlalu dibenci gitu. Tapi, kayak gimana ya, kayak paling low, dibenci banget itu Shield Hero sama Fumi. Sedeng, itu Bow, Sword yang paling disukain itu Spear. Tapi, itu dia disukain karena bego, bisa dimanfaatin, atau disukain karena memang... Dulu Spear Hero itu membela Nobel mulu gitu, High Pride gitu, atau gimana, gue gak ngerti. Gimana dia... Udah, tapi balapannya kece, balapan Cokobo, gue gak nyangka bakal ngeliat. Apa, Cokobo Race Final Fantasy di Tate Yusa, terus juga... Seperti biasa, licik, tapi untungnya Nofumi tetap bisa menang. Gak, gue gak bilang licik, dibalas licik, karena Nofumi gak licik. Tapi sedangnya dia bisa bertahan dari kelicikannya si... Main Mil... Mil... Gak tau lah namanya, cewek siapa. Terus juga, Ratu itu siapa, juga belum multas. Itu juga nanti mungkin dijelaskannya bisa sebeginya. Dan... Vilo, Gacha, dia dapet go. Itu dia. Mungkin, dia kayak Gacha, dia dapet Hoki. Kayak tipe King Vilo Lial. Atau, itu karena efek shield-nya dia. Karena kan kalau gak salah dia bilang kan... Dibuff shield, apa... Si Vilo ini, dibuff pake shield, jadi cepet gede. Si... apa, sihir pertumbuhan kalau gak salah. Terus juga pas lagi di... Gubuk gitu, lagi di kandangnya Vilo. Awal-awalnya itu, di pertengahan episode. Itu gue liat levelnya Vilo itu 12. Jadi mungkin juga... Si Vilo ini... Abis balapan juga dapet XP lagi, gitu-gitu. Terus berevolusi, berevolusi, berevolusi. Jadi mungkin karena dia levelnya makin gede, jadi dia mak... Jadi... Ya kayak Laftalia gitu. Kayak dari kecil gitu kan. Dari anak kecil. Terus karena levelnya makin gede, makin gede, jadi dia makin dewasa. Nah, Vilo juga... Mungkin yang... Biasa di kota-kota itu kan gak pernah leveling. Cuma bawa-bawa barang doang. Jadi makanya mereka stay di bentuk Cokobonya gitu kan. Nah, sedangkan yang punya inofumi, si Vilo ini... Makin gede, makin gede. Karena dibawa hunting. Dikasih buff, kayak gede-gede. Makanya jadi kayak... Ajin juga gitu loh. Bukan hanya Vilo gitu. Jadi ajin gitu. Bisa jadi sih kayak gitu. Tapi kece, kece, kece. Gue penasaran next-nya gimana. Dan sekarang last question. Sebelum kita akhirin dulu. Last question. Kalau si Vilo-nya jadi bentuk manusia, Nah, terus nanti yang dorong keretanya gimana? Yang narik keretanya gimana? Ayo. Bingung dong jadinya. Cuma ya, udah nantinya masih ini dulu. Thanks sekali lagi yang nonton. Kita lanjut lagi di next episode. Sekarang harusnya next episode keluar kan Kamis. Kamis itu... Tanggal... Entar... 14. Selanjutnya 14 harusnya udah keluar lagi. Mungkin gue ngeri... Intinya sih... Publish-nya... Gue usahain. Mudah-mudahan gak terlihat lagi ya. Mudah-mudahan gak terlihat lagi. Itu di... Tanggal 19 gue udah publish yang episode... 6-nya. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Tapi gue gak tau ini aja. Gue gak tau bakal publish. Tanggal 2-3 acu edit-nya. Cuma... Ya itu intinya sih gue usahain gitu. Gue udah kejar. Index apa semua udah kejar. Karena gue ketinggalan bahwa minggu itu gak... Nge-post, nge-upload kan. Gue kejar. Gue publish-publish-publish. Cuma ya. Ya gitu aja dulu. Kita tunggu next episode-nya. Makin seru, makin kece. Dan agak sedikit... Redak lah. Keselnya gitu. Karena... Mulai dikasih batunya terus nih. Si... Spear Hero dan... Bismillah. Itu aja udah mulai dikasih batunya. Mulai dikasih kalangan juga. Cuma... Ini yang saya inginkan dulu. Kalau yang belum gabung ke grup Discord. Jangan lupa kita punya grup Discord. Kita bisa gabung di bawah. Linknya di bawah bisa ngobrol-ngobrol. Bisa main bareng. Atau bang lagi main apa? Main bareng yuk. Bang gue lagi main di game ini. Mau main bareng gak? Kayak gini-gitu. Bisa join. Terus ngobrol-ngobrol soal anime. Soal gaming. Soal apapun. Bisa nyari temen juga. Asal ngobrol. Dengerin lagu. Bisa join dari grup Discord kita. Dan jangan lupa saya hello. Bisa... Eh bang. Gue baru nih masuk. Apa-apa. Jadi biar ada yang bales. Gak usah malu-malu. Gak usah takut. Tenang aja. Gak ada yang gigit kok. Tenang aja. Gila sih banyak. Cuman... Gak ada yang ngeselin. Kalau ada yang ngeselin. Pasti otomatis gue... Antara gue bilangin dulu. Atau kalau belum-belum kelewatan. Pasti udah gue wakti. Jadi tenang. Servernya aman. Jadi sampai jumpa dulu. Jangan lupa yang belum subscribe. Kek ternyata subscribe-nya. Kek ternyata bell-nya. Kek ternyata centang. Kek ternyata simpan. Tinggal juga like-nya. Seperti notifikasi. Setiap gue mendapatkan video beru. Dan kadang dari YouTube. Ngasih notifikasi ke subscriber. Kalau lo gak klik. Tanda bell-nya. Tanda centangnya. Jadi lo harus klik ternyata bell-nya. Walaupun loko klik. Seperti notifikasi. Itu pun kadang-kadang telat gue upload jam 6. Misalkan lo dapet notifikasi. Bisa jam 7.8 malam. Jadi ya. Gitu lah. Cuman saya sampai jumpa dulu. Thanks sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa tinggal like-nya. Comment di bawah. Share video-nya. Subscribe untuk video. Sampai jumpa lagi di VODGAMING. Bye. Dadah. Sub indo by broth3rmax